acara ini teman-teman lagi ngecekin statusnya teman-teman pada mau lebaran pada mau mudik ternyata banyak yang pamer ya kalau di sosial media terus banyak yang lagi belanja baju lebaran lagi borong Mela kemarin bolong ya di malnya mana Mi? belum nanti nunggu Abi deh harinya katanya hari ini turun loh Abi mah gitu terus gak buru-buru berangkat tapi kita siapa dong pemirsa tabu maghrib yang ada di rumah halo assalamualaikum assalamualaikum apa kabar hari ini? semoga baik-baik aja puasa mau berakhir hari ini panas sekali Mela dari kemarin iya Umi habis dari terminal Purabaya hari ini mengantarkan teman Umi yang pulang kampung pulang kampung iya nih Umi pulang kampung hari ini ke Bandung ke Bandung wa'alaikum salam Abi capek banget loh hari ini loh kita hari yang capek ya hari ini Abi capek habis cuci mobil terus cuci motor cuci rumah jadi semuanya harus bersih karena bentar lagi lebaran mohon maaf Bi kita kan gak punya mobil ada apa yang dicuci mobil-mobilan tapi emang pokoknya kalau lebaran itu harusnya kan bersih semuanya jadi Abi habis beres-beres semuanya sepeda-sepeda angin itu pokoknya Abi bersihin siapa tau nanti ada yang mau dateng kesini mau pinjuk sepeda kan gak mungkin sepedanya kok butuh banget kita habis ini buka persoian sepeda aja ya boleh kayak di Borobudur ya nambah-nambah duit lumayan gak lebih iya bener tapi tadi kalian udah sapa-pemirsa tabu maghrib sudah dong oh ya Allah assalamualaikum pemirsa apa kabar anda aduh saya telat nih ya karena kecapean kebetulan ya kan habis bersih-bersih rumah maklum ini dua orang ini kok malam-malam alas-balas bersih-bersih lho melah habis belanja baju dapet dapet dikit wala pantas kok dicari dari tadi gak ada makanya Abi langsung yaudah deh nyapu belah-belahin nyapu mana Bi kok masih kotor masih kotor ya eh adik kemana Bi adik kalau adik tadi Abi suruh beli ini dulu obat tadi obat apa bisul anak itu hilang-hilangkan mulu ya Abi capek yaudah hilang-hilang aja nih Bi jangan gitu dong tapi yang pasti untuk hari ini Abi capek nanti dipijetin ya Umi dong bagianya Umi mah kalo itu maturnuan maturnuan Umi juga capek ya udah maturnuan yaudah deh Pak Mirsa aja kalau gitu yang mijetin Abi gimana hahaha tapi ya usah judah ya Bi ayah kita harus iklan dulu nih oh iya udah udah boleh jangan kemana-mana tetap disini tabung Maghrib akan sekitar kembali untuk anda Pak Mirsa MENGGA 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 halo halo kembali lagi kita kembali lagi hanya disini di tabung Maghrib di tabung Maghrib itu yang lain Bi oh iya bener-bener itu yang lain tapi tadi Abi udah minta tolong beliin obat gitu loh sama si Fitri iya Abi kayaknya agak gimana gitu ya Mi ya iya emang Abi iya Abi beliin apa kalau aduh lemes abis lemes eh koyo ya Abi abis lemes selanjutnya abis selanjutnya abis selanjutnya abis selanjutnya abis lemes ah apa yang dibawain kok gak ada kok gak ada sih adanya bayi Gonbi katanya mbak belum mau bunuh diri waduh hahaha udah abis lemes kayak gini maunya deket-deket sama Umi eh malah dikasih bayi Gonbi apa nggak abis aku, tapi itu gak sabotiknya gimana bilangnya gimana? mba 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 itu lagu jadi mba ada obat buat penenang gak? sama pelangsing plus pengganteng sambil emosi tanyanya terus kata mba gak ada mba, udah habis udah diborong sama bapak-bapak RT yang ada di sebelah tuh yaudah terus adanya apa? kalau penenang sih ada, baygon mba sekali minum langsung mampus kok kamu sebut merah? tuh kan poin maaf ya pemerintah ini bukan iklan ya ampun aku tuh walak kan disuruh beli obat bisul beli obat nyamuk mau ngerasinin nabi terus kalian langsungnya tewas tapi gak jadi beli obat nyamuk dapetnya baju oh ini oh ini oh pamer sebentar ya budget nyamuk beli baju ya iya dong gak ditunggu utang hutang di warung gicil deh bayangnya tapi ini ya kita juga kayaknya mau ngundang pemirsa nih kayaknya kalo tau maghrib gak ngundang pemirsa kayaknya gak abdol deh ya siapa tau nih ya pemirsa itu semua aku pikir ketawa gak aku bingungnya disini hari ini abu agak gak jelas ya kenapa ya abu ya gak maksudnya gini kamu kan beli baju baru kayaknya harus beli baju baru nah penasaran kan tepunya dimana bener kayak melah nih beli baju barunya oh iya aku habis belanja banyak di butik ini nih oh iya Terima kasih. 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 Jadi disitu mulai disebutkan bahwa agama di na'indallahil Islam, agama yang benar-benar satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah itu adalah agama Islam satu-satunya. Dan setelah itu semua agama setelah nabi Ibrahim, nabi-nabi setelah nabi Ibrahim sampai nabi Muhammad, nabi panutan kita itu adalah agama-agama Islam. Cuma mungkin ketika sebelum nabi Ibrahim itu masih disebut dengan agama Tauhid, agama mengesahkan Allah SWT. Kenapa kemudian pada zaman nabi Ibrahim Islam itu secara formal disebutkan? Ada apa, ada kejadian apa pada saat nabi Ibrahim itu? Cuma ketika zaman nabi Ibrahim itu, itu kan pertama kali bagaimana agama itu mulai diseberluaskan secara luas. Jadi zaman-zaman ketika sebelum nabi Ibrahim, kebanyakan nabi-nabi itu hanya berdakwah pada satu kaum, satu kelompok, satu golongan. Malah ada nabi yang tidak punya kaum sama sekali, tidak punya pengikut sama sekali. Tapi tetap salah satunya ada nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah itu tidak punya pengikut sama sekali, dia cuma dapat wahyu dari Allah dan untuk dirinya sendiri. Tidak wajib untuk menyebarkan, memang nabi seperti itu kan. Nah baru setelah zamannya nabi Ibrahim, berkembang, 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 mulailah penyebaran Islam untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Berarti perkembangannya luar biasa ya. Sebenarnya dari nabi Adam, tadinya sudah ada, namun penyebutannya secara formal dari nabi Ibrahim. Nah kali ini juga perkembangan kalau menurut Gus Arahman sendiri, dari zaman nabi Ibrahim hingga nabi Muhammad sampai sekarang, ini bagaimana perkembangannya? Kalau kita lihat ya, kalau bahasanya anak muda zaman sekarang itu kan Islam masih zaman old gitu ya. Kalau zaman dulu itu memang perkembangannya tentu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu perkembangannya tentu dengan cara-cara zaman dahulu. Tapi pasti, yang pasti satu, Islam itu dari zaman dahulu, dari zaman awal pertama kali disebarkan, terutama pada zaman nabi Muhammad, kita singkat saja ke zaman nabi Muhammad, itu Islam tidak pernah sedikitpun bersinggungan dengan adat istiadat dan budaya sekitar. Supaya apa? Supaya Islam itu mudah diterima oleh adat istiadat, penduduk lokal, dan orang-orang yang mau didakwai oleh Islam di situ. Kita ambil contoh mas ya, para pemirsa semuanya. Kita semua baca Al-Quran pasti ya? Kita semua baca Al-Quran. Al-Quran berbahasa apa? Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab? Karena di Arab. Itu jawaban yang paling logis sebetulnya kan. Al-Quran kenapa berbahasa Arab? Karena dia diturunkan di Arab. Kenapa kok dia berbahasa Arab, diturunkan di Arab, tujuannya apa? Supaya Al-Quran mudah diterima oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab di situ. Dan malah, bukan hanya itu. Malah sebetulnya Islam itu turun dengan berbahasa Arab. Itu tujuannya untuk semudah diterima oleh orang sekitar. Padahal kita tahu ya. Kita tahu bahwa Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Dan kita yakin, pasti Allah itu mampu untuk menciptakan satu bahasa yang baru. Yang selain bahasa Arab, yang mampu diturunkan untuk orang Islam di muka bumi. Artinya satu bahasa untuk semua? Satu bahasa untuk semua. Tapi kenapa kemudian? Tetap memilih bahasa Arab, diturunkan karena Allah menghormati budaya yang ada di sekitar itu. Sehingga kita juga harus menghormati budaya yang ada. Itu artinya, misalnya ini ya Ustadz ya. Ketika Al-Quran itu diturunkan di Indonesia, berarti bisa jadi Al-Quran itu nantinya akan berbahasa Indonesia. Ada kemungkinan, kalau memang waktu itu Al-Quran diturunkan di Indonesia, ada kemungkinan mungkin Al-Quran berbahasa Indonesia. Tapi karena turunnya sudah di Arab, dan itu sudah ketentuan Allah, maka tentu kita harus menerimanya. Yang harus kita pelajari di sini adalah bahwa Islam turunnya Islam dan tersebarnya Al-Quran ke seluruh penduru dunia, itu tidak akan melalui cara-cara yang bertentangan dengan apa yang ada di penduduk sekitar tempat berkembangnya Islam tersebut. Oke, berarti Islam itu sangat menjaga akan toleransinya, baik itu dalam beragama dan juga berbudayanya ternyata. Wah luar biasa sekali deh ya, tidak ada ketersinggungan antara satu sama yang lain. Dan nampaknya juga berarti Islam dari dulu sampai sekarang tidak ada ketersinggungan, tapi kenapa perkembangannya kok di zaman-zaman sekarang ini justru disangkut-pautkan dengan banyaknya ketersinggungan antara Islam dan yang lainnya. Betul, betul. Saya kasih contoh satu lagi ya, supaya enak. Hari ini kebetulan saya pakai jubah ini. Saya pakai jubah. Saya tanya kepada semuanya pemirsa dan yang ada di sini. Rasulullah pakai jubah atau tidak ketika di Arab dulu? Pakai jubah, ya kan? Rasulullah pakai jubah. Sebelum Rasulullah ada, orang Arab pakai jubah atau tidak? Pakai jubah. Mereka pakai jubah, semuanya pakai jubah. Dan kita yakin bahwa Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu. Allah bisa saja menurunkan, menciptakan suatu baju yang memang khusus untuk orang Islam. Tapi Allah tidak, Allah tetap menghormati budaya sekitar, yaitu tetap memakai jubah. Yang penting satu patokannya. Apa itu? Tetap menutup aura. Menutup aura. Padahal kita kan tahu, Allah mampu. Misalkan Allah mau menurunkan, ini baju koko model Islam, diciptakan seperti ini. Ini celana model Islam dan harus dipakai. Tapi tetap budayanya itu dipakai di situ, yang penting menutup aura. Jadi sangat beragam begitu ya, Gus. Kita harus mengenal dengan keberagaman. Tapi kenapa kemudian sekarang ini dengan budaya-budaya ada, banyak kemudian golongan-golongan yang menjustifikasi atau menilai bahwa ini bid'ah dan tidak. Bagaimana kemudian Islam menjawab itu, Gus? Akan kita lanjutkan, pemirsa, di segmen selanjutnya mengenai Islam old, zaman old, zaman now, dan juga zaman akhir. Nanti jangan kemana-mana, tetap di sini. Tabuh Maghrib akan segera kembali untuk Anda. Selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan bersama usaha rafat dan usaha rafat ini ya, mengenai perkembangan Islam. Ini jaman old, jaman now, dan juga akhir zaman, atau zaman end gitu ya. Ngeri banget, akhir zaman. Nah kali ini masih menyambung yang tadi ya, Mie ya. Kita masih membahas, kalau tadi ada yang bid'ah dan tidak begitu. Bagaimana itu, Gus? Jadi gini, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa Allah saja mencontohkan kita untuk menyebarkan Islam dengan menghormati budaya sekitar. Rasulullah juga mencontohkan seperti itu, dengan tetap memakai jubah dan pakaian yang ada di Arab, yang penting menutup aurat. Nah setelah itu, datanglah para tabiin, ada yang mengatakan tabiin-tabiin, golongan setelah sohabat gitu kan, mereka menyebarkan agama ke Nusantara, ke Indonesia. Ketika mereka datang ke Nusantara, niatnya pertama itu berdagang. Ketika sampai di sini, mereka berdagang, mereka berinteraksi dengan kelompok yang ada di Indonesia, berinteraksi dengan penduduk lokal. Terus, mereka juga menyebarkan agama Islam. Dan para tabiin-tabiin ini, mereka tahu bahwa cara menyebarkan agama Islam, itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah. Yaitu dengan apa? Dengan cara menghormati budaya, budaya sekitar. Tidak langsung tiba-tiba mereka datang, kamu pakai sarung. Sarungmu ini tidak cocok sama orang Arab, orang Arab pakai jubah tidak. Sarungmu ini tidak ada di zaman Nabi, biasanya gitu kan? Biasanya kayak gitu. Sarungmu tidak ada di zaman Nabi, belakonmu tidak ada di zaman Nabi. Dan mereka kan kadang tidak memahami orang-orang yang zaman sekarang mengatakan sarungan bit'ah, belakonan bit'ah, dan lain-lain bit'ah. Mereka itu tidak melihat esensi turunnya Quran, pakai jubah itu bagaimana, yang dilihat menutup awrotnya. Mereka terlalu, apa ya, terlalu sempit. Terlalu fanatik, terlalu sempit pemikirannya. Tidak mau melihat secara luas. Dan ketika datang ke sini, ke Indonesia, mereka menyebarkanlah. Menyebarlah agama Islam dengan cara-cara yang dicontohkan Allah dan Rasulullah. Dengan cara seperti itu, akhirnya karena menyebar dengan cara seperti itu, dengan cara interaksi budaya sekitar, dengan cara akulturasi budaya, dan lain sebagainya. Akhirnya Islam meskipun secara pelan-pelan, tapi Islam adanya di Indonesia ini bisa ada secara damai, tidak hasil disebarkan melalui peperangan. Karena ada memang, mas sama mbak, semua pemirsa di rumah. Ada, kita lihat di Timur Tengah, akhir-akhir ini kan beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali terjadi peperangan kan di Timur Tengah kan. Kita lihat di Syria, di Mesir, di Al-Jazir, di Libya, dan lain sebagainya. Banyak yang mengatakan begini, sesuatu yang diawali dengan peperangan, maka dia akan berakhir dengan peperangan juga. Kan pada waktu zaman dinasti Bani Umayyah, Bani Abasyah, dan lain sebagainya, itu kan mereka menyebarkan Islam dengan pedang, bukan dengan hikmah. Jadi datang ke situ, mau masuk Islam atau mati, akhirnya masuk Islam dengan terpaksa, dan akhirnya berakhir juga Islam di situ dengan peperangan. Peperangan. Beda dengan datangnya Islam di tempat kita di Indonesia. Islam datang dengan membawa inti-intinya. Bahkan, mohon maaf, mas ya, mohon maaf, pada semua pemirsa. Kalau orang Indonesia, mereka dikasih iming-iming surga, misalkan ya. Surga itu apa? Ada pohon-pohon yang hijau, ada sungai yang mengalir di mana-mana. Di Arab memang nggak ada. Orang-orang diiming-imingi surga, yang di Arab sana, mereka seneng. Tapi ketika datang ke Indonesia, diiming-imingi surga. Di sini sudah rimbun. Ini gulung saya ini warnanya udah hijau. Sungai saya udah mengalir-mengalir gitu kan semuanya. Surga macam apa yang mau kamu tawarkan ke saya, kan gitu kan. Nah, tentunya tidak hanya surga yang ditawarkan, tentunya bagaimana kenikmatan berdekat dengan Allah dan lain sebagainya, itulah yang akhirnya ditawarkan. Nah, makanya kalau saya melihat ada orang-orang zaman sekarang yang sedikit-sedikit mengatakan Islam di Indonesia itu bit'ah. Pakai sarung tidak boleh. Terus mengucapkan, apa ya, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, dengan nada Jawa itu tidak boleh. Terus kemudian yasinan, tahlilan yang sesuai dengan budaya di Indonesia tidak boleh. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya yasinan, tahlilan, semuanya itu perintahnya ada di dalam hadith, cuma disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kalau orang Arab itu kan ya, kumpul-kumpul itu, ya kumpul-kumpul saja doa selesai pulang. Orang Indonesia kumpul-kumpul, nggak dikemasi makan, nggak ada yang datang. Kumpul-kumpul, sediain makanan, di tengah-tengah kumpul-kumpul itu ada makanan, dikasihlah. Baca Yasin, Baca Tahlil, semuanya, akhirnya kumpul. Masa orang makan mau dipitakan, Mas? Sehingga itu merupakan salah satu strategi sebenarnya untuk orang-orang tertarik dengan Islam begitu ya, Gus. Tapi zaman sekarang kemudian kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, pemirsa, Islam ini identik dengan radikal, Gus. Sebenarnya yang salah ini Islamnya atau orang-orang yang menganutnya sebenarnya? Ketika kita mengatakan ada fenomena zaman sekarang ya, ada orang yang mengatakan Islam radikal, ada Islam garis keras, ada Islam liberal gitu kan ya. Sebetulnya Islam itu dari dulu cuma satu memang, Islam itu rahmatan lil'alamin, kasih sayang untuk semuanya. Kalau ada yang mengatakan Islam garis keras, Islam radikal, Islam ekstrim kanan, ekstrim kiri, liberal, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan Islamnya, tapi Muslimnya itu yang salah. Penganutnya, manusianya. Penganutnya, oknumnya. Yang tidak bisa memahami Islam secara sebenarnya. Banyak kan yang ngomong orang zaman sekarang itu, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu kan. Orang-orang non ahlus sunawal jamaah, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau saya, saya tidak perlu kembali ke Al-Quran dan hadis. Karena saya tidak pernah pergi dari Al-Quran dan hadis. Kalau mereka mau kembali ke Al-Quran dan hadis, silahkan. Berarti mereka pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kalau sampai ada orang-orang yang Islam radikal, garis keras, sukanya perang, dan lain sebagainya. Itu, mereka itu gini, mbak. Ngajinya itu masih ngaji level bawah lah, saya katakan. Saya kasih contoh mas ya, contoh yang paling enak aja. Ada anak dari sekolahan SD Wanokromo, ada anak dari SD Gunung Sari, sama anak dari SD Buduran Situarjo misalnya. SD lah SD. Mereka di sekolahan diajari oleh guru mereka. Satu tambah satu sama dengan dua, ini yang anak SD Wanokromo. Terus anak yang SD Gunung Sari, diajari oleh gurunya. Dua tadi ya, dua. Empat dikurangi dua sama dengan dua. Terus yang anak SD Buduran, diajari oleh gurunya. Lima dikurangi tiga sama dengan dua. Dan maksudnya kan sama, dua. Karena mereka masih SD, ilmunya kurang luas. Pertama kali diajari oleh gurunya, ketemulah mereka di suatu tempat. Taruhlah di Royal Plaza gitu ya, mereka ketemu ya. Bungu kopi atau ngapain. Mereka ketemu, akhirnya cerita mereka. Saya tadi diajari di sekolah, bahwa yang monokromo, satu tambah satu itu dua. Jadi dua itu sama dengan satu tambah satu. Yang Gunung Sari nggak terima. Loh, nggak, salah ini. Tadi saya diajari bahwa tiga dikurangi satu sama dengan dua. Kok duamu beda dengan dua saya? Yang buduran nggak terima lagi, mbak. Saya tadi lima kurangi tiga itu dua. Mereka bertengkar gara-gara dua. Padahal semuanya itu benar. Cuma tata caranya saja yang berbeda. Bagaimana cara untuk mencapai dua itu yang berbeda. Nah, Islam itu sebetulnya seperti itu. Kita kembali ke zaman dulu ya, misalnya. Wiritannya Abu Bakar, wiritannya Umar, sama wiritannya Ali, itu nggak sama semuanya. Nggak sama. Tapi mereka, tujuan dari wiritan itu apa? Takorub ilallah, mendekat kepada Allah. Nah, masa kita cuma beda wiritan, beda amalan, beda zikir. Kok kita mau bertengkar? Beda jumlah rakaat, apa lagi kemudian. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Nah, orang yang nggak memahami Islam seperti ini. Mereka itu karena masih anak TK atau SD. Biasanya kan anak TK atau SD, gara-gara dua tadi itu mereka bertengkar, begitu kan ya? Bertengkar, tukaran. Karena kurang luas pemahaman saja. Baik, sehingga hari ini Alhamdulillah pemirsa menyaksikan Tabuh Maghrib. Kita berikhtiar bersama ini untuk memperluas wawasan begitu ya Gus. Akan kita lanjutkan pemirsa mengenai Islam di akhir zaman seperti apa bersama dengan Gus Ahda Arofa. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Tabuh Maghrib. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali bersama Gus Ahda Arofa. Masih mengenai perkembangan Islam zaman dulu, sekarang dan juga akhir zaman nanti. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai zaman dulu itu seperti apa, lalu zaman sekarang ini ternyata bagaimana. Nah kalau ini penasaran juga nih, di akhir zaman nanti apakah Islam juga akan mengalami perubahan atau tetap satu begitu? Ini saya jelaskan agak singkat aja ya. Islam akhir zaman itu ada dua fase, mas. Islam akhir zaman ada dua fase, terbagi menjadi dua fase. Saya nggak tahu kita ini sekarang di akhir zaman atau tidak. Mari kita lihat sendiri aja ya. Jadi katanya Rasulullah pada akhir zaman itu akan datang suatu masa di mana banyak orang yang pintar ceramah, banyak orang yang pintar ngomong, banyak orang yang pintar khutbah, tapi ilmunya itu sedikit. Nah ini tanda-tanda akhir zaman. Kita lihat kan sekarang itu banyak sekali ustadz-ustadz yang di sosmed gitu ya. Di sosmed apa, followersnya banyak, ustadz 1 juta subscriber, 1 juta followers, dan lain-lain itu kan. Tapi mereka itu tidak, secara keilmuan sebetulnya kurang. Dengan, dibuktikan dengan apa, mereka itu tidak mengajak orang kepada kedamaian, kepada Islam yang benar. Tapi malah banyak orang di sosmed ustadz-ustadz yang hanya pintar ngomong, tapi ilmunya masih sedikit, mereka malah kayak menunjukkan bahwa Islam itu seakan-akan keras sekali begitu kan. Padahal kan Rasulullah itu selalu menunjukkan kelembutan. Itu zaman ini, namanya zaman fitnah. Dan sekarang kita lihat kayaknya fitnah di mana-mana mbak ya. Orang ngomong benar kayaknya di fitnah, ngomong salah, apalagi di fitnah. Betul, serba salah jadinya. Itu fase pertama, fase fitnah, fase hancurnya zaman. Dan setelah ini akan muncul yang namanya dajjah, liakjud, makjud, dabah, dan lain sebagainya. Setelah itu fase yang kedua, fase kedamaian. Ketika sudah dunia ini taruhlah hancur, porak-poranda, menjelang kiamat, setelah itu datanglah fase kedamaian. Yang mana ada, datanglah yang namanya Imam Mahdi dan Isa Al-Masih, Nabi Isa. Datang untuk mendamaikan umat, dan fase ini akan terjadi kurang lebih 40 tahun. Setelah 40 tahun selesai, maka setelah itu akan bertiuplah angin hangat dari Yaman. Hancurlah kedamaian ini, Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa dimeninggalkan oleh Allah. Dan setelah itu terjadilah kiamat akhir zaman. Dan ini zaman yang paling tidak enak. Zaman yang paling akhir ketika matahari sudah terbit dari barat. Ketika langit sempat hitam beberapa hari semuanya. Ketika kekacauan terjadi di mana-mana. Ketika ibu saja melahirkan anaknya itu sampai tidak terasa. Nah ini fase yang paling buruk setelah fase kedamaian terakhir itu. Semoga saja kita tidak termasuk di situ, Mas. Oke, berarti itu lah mungkin di akhir zaman begitu ya Islam ya. Tapi apakah memang untuk perkembangan pengajarannya itu akan mengalami perubahan juga atau bagaimana, Gus? Kalau pasalah pengajaran Islam, itu memang seharusnya dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau tujuannya sama itu seharusnya sama, Mas. Sebetulnya sama. Kalau tujuannya itu memang mengajak orang kepada Allah. Itu seharusnya caranya itu sama. Caranya bagus dengan hikmah, maw'idhu asana, jadilhum bilatihi ahsan. Dengan cara yang baik mengajak orang ke sisi Allah. Cuma kan sekarang ada orang itu yang seakan-akan dia mengajak Allah, tapi dia mengajak orang kepada syaiton secara tidak sadar. Atau mungkin orang ini sendiri tidak sadar, Gus? Orang ini sendiri tidak sadar. Itu cuma seperti apa, Gus? Gini, saya kasih contoh. Pernah saya ngobrol dengan satu orang ekstremis, orang radikal. Yang sukanya ngebom-ngebom. Kita langsung horor gitu ya. Tanya, saya tanya. Pak, jenengan kenapa? Kok sukanya ngebom orang jihad visabilillah? Katanya jenengan gitu. Ya, saya ini membunuh orang-orang kafir. Terus saya tanya, Pak. Orang-orang kafir yang jenengan bom, itu masuk surga atau masuk neraka? Orang-orang kafir yang nanti masuk surga atau masuk neraka? Belum menjawab, neraka. Masuk neraka. Kan mereka belum masuk Islam, kan? Betul. Saya kembalikan lagi. Sekarang tujuannya Allah. Tujuannya Rasulullah itu ngajak orang masuk surga atau masuk neraka? Surga. Ngajak orang masuk surga. Lalu? Kalau kita tidak pernah berdakwah kepada mereka dengan cara yang benar. Terus kita membunuhi orang-orang kafir tanpa kita mengajak berdakwah sedikitpun. Kita membunuhi orang-orang non-muslim berdakwah dengan keras mengatakan mereka kafir masuk neraka. Kira-kira, kita ini ikut ajaran Rasulullah atau ikut ajaran syaitan? Syaitan. Syaitan. Karena setan itu mengajak orang masuk ke neraka. Sementara Allah dan Rasulullah mengajak orang masuk ke surga. Kadang seperti ini itu tidak sadar. Berarti yang kemudian menjustifikasi atau menilai orang ini kafir dan tidak bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Bahkan orang yang paling, mohon maaf, meskipun dia pegang kalimat syahadat. Tapi orang ini paling nakal, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah apa-apa. Tapi dia masih punya kalimat syahadat. Oleh Rasulullah pun darahnya diharamkan. Tidak boleh sedikitpun orang ini dibunuh selama dia masih memegang kalimat. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu an la muhammad rasulullah. Tapi kan sekarang kita saja mungkin yang sedikit berbeda ajaran dengan orang-orang ekstrimis. Kita yang masih sholat, masih puasa, meskipun sholat kita kadang beda dengan mereka. Kita kadang dikatain kafir. Kadang kita dikatain kafir, padahal kita masih pegang kalimat syahadat. Saya ini heran, yang Tuhan itu sebetulnya Allah atau mereka. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus seperti apa Gus untuk menghadapi mereka? Menyikapinya, betul. Untuk menyikapi hal seperti ini tentunya, marilah kita sekali lagi mendalami bagaimana cara Islam itu disebarkan dari dulu. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan menyebarkan Islam dari zaman old sampai zaman now dan mungkin zaman end. Itu tidak pernah sekalipun Islam itu diajarkan untuk disebarkan dengan cara kekerasan. Cuma kita saja yang mungkin salah memahaminya. Marilah kita memahami cara dakwah Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan santun, ramah, menyejukkan, tenang, enak. Sehingga dia bisa diterima oleh semuanya. Dan karena kesabaran Rasulullah itu, akhirnya Islam bisa tersebar ke seluruh dunia. Baik, nah Gus ini mengenai pengajaran Islam begitu ya, dari dulu ke zaman sekarang juga. Saya ingat kalau zaman dulu, Wali Songo katakanlah ketika beliau itu mengajarkan Islam di Indonesia, pasti ada hubungannya dengan budaya juga. Ada wayang, ada nyanyi juga begitu ya, musik dan sebagainya. Namun di sisi lain, saya juga pernah dengar Gus bahwa musik itu ada sisi haramnya. Nah itu seperti gimana Gus? Ini begini, saya jelaskan singkat. Bersama Rasulullah dulu pernah datang ke suatu kaum, disambut dengan terbangan. Tapi terbangannya bukan terbangan di Indonesia. Dengan cara, Dan Rasulullah tidak melarang, ini musik ini haram, tidak. Soal masalah musik haram atau tidak, ijtima ulama itu sepakat, musik yang haram itu adalah musik yang mengantarkan kita kepada kejelekan. Misalkan, kita musik terus habis gitu, bajunya segini, goyang-goyang gitu kan lah, itu waktunya banyak menyalahnya lebih banyak, itu mundurannya lebih banyak. Tapi kalau kita ngomong musik sendiri, sebetulnya kan Al-Quran itu kan, sebetulnya juga mengajarkan musik Pak. Bagaimana Quran dibaca dengan nada-nada yang berbeda-beda, itu kan musik. Yang mending selama musik itu tidak mengajarkan kepada kejelekan, tidak mengajak kemudurotan, buka aurot, dan lain sebagainya, ngajak gelut, senggol bantok, dan lain sebagainya. Kalau selama tidak seperti itu, masih baik boleh. Tapi kalau sudah sampai ada segi mudurotnya di situ, kejelekan, maka memang haram di situ. Saya kembali lagi ke dakwah yang rohmatalin lalamin, saya ke dakwah yang soft, yang lembut, tidak dengan kekerasan. Betul. Nah, tapi kali ini Umi Davidri dan juga Gus Arafat, kita juga sudah berada di akhir segmen untuk di kali ini. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan atau pertemuan kita dalam tabung mengakhiri, mungkin ada pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Gus Arafat. Tidak saja, Gus. Silahkan. Kepada semua pemirsa TV9 di Nusantara yang dirahmati Allah, pesan saya jenengan meskipun semua ada yang orang-orang dari zaman old, anak-anak zaman now, dan lain sebagainya, kita semua pada akhirnya akan menghadapi zaman end. Ya kan? Betul. Kita semua akan menemui ending dari kita. Marilah kita semua mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Janganlah kita sampai terlalu gontok-gontokan masalah dunia, sehingga kita melupakan ending kita itu adalah akhirat. Semoga dengan sedikit kata-kata saya ini, kita semua umat Islam, semuanya akan mengerti bahwa kita semua ini adalah satu. Jangan sampai kita umat Islam itu habis tenaganya hanya untuk bertengkar, sementara masih banyak orang-orang non-Muslim yang perlu kita ajak masuk, masuk Islam. Baik, itu saja dari saya. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah berkah, Gus Aram, terima kasih banyak sudah hadir di setiap kami, sebuka apa yang diberikan kepada pemirsa. Insya Allah bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, Gus ya. Insya Allah. Amin. Dan akhir kata kita harus pamit dulu pemirsa. Saya Elfina Rahma. Saya Wahyu Chan. Dan saya Fitri Rianti. Serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi esok hari di Tabuh Maghrib 15.30 waktu Indonesia. Baratullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.